selamat menikmati nah telurnya itu bisa sampai ribuan nah bagaimana cara menuliskan angka ribuan nah disini yuk kita simak nah sebelumnya sebelum pada bagaimana cara kita menuliskan angka ribuan lebih dahulu kita belajar mengenai tempat nilai tempat suatu bilangan nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat bergantung dari letak bilangan tersebut tingkatan tempat ada satuan ada puluhan ada ribuan dan seterusnya selanjutnya nah ini contohnya ya kita perhatikan ribuan biasanya terdapat 4 angka nih contohnya 1 2, 3, 4 nah untuk ribuan untuk membedakannya kita hitung dari sini 1, 2, 3, nah disini boleh harus pakai titik ya nantinya ya nah pakai titik disini ratusan biasanya terdapat 3 angka nah ini ada contoh 2 1, 2, 3 puluhan biasanya terdapat 2 angka 1, 2 ya kalau disini kosong ya 0 satuan biasanya satuan biasanya tagnya di belakang dan memiliki 1 angka saja nah berarti satuan cuma memiliki 1 angka nah selanjutnya nah coba perhatikan nantuan ini ada 4 ya ada buah 4 29 123 1125 nah kita ulangi nih kita petik buah yang terdapat pada angka dan disebutkan nilai tempat bilangannya nah ayo mana nih 4 4 ini kalau berada di nilai tempatnya nilai tempat bilangannya menunjukkan satuan 29 2 ini menunjukkan puluhan 9 nya satuan gampang ya nah 123 nah satunya berarti ratusan 2 nya puluhan 3 nya satuan nah sekarang yang kita akan belajar ini nih ribuan ya di kelas 3 itu nah 1 ini menunjukkan ribuan 1 statusan 2 puluhan 5 satuan bagaimana untuk ribuan bisa paham gampang ya ayo kalau kalian bersemangat ada niat untuk belajar pasti bisa gak ada yang gak mungkin gak bisa oke selanjutnya nah coba sekarang kalian tuliskan angka dari bilangan 1325 nah ini spasor itu udah buat nih ini buat nilai tempatnya nah 1 tadi kan 1000 ya nah 1 ini ribuan nah 1000 nah 1100 300 berarti berada di tempat ratusan 25 25 nah 5 nya satuan kalau 1000 kita ketahui ada 4 ya ada 4 bilangan kalau ratusan ada 3 2 berarti ada 2 bilangan dengan ini ya maksudnya ya kalau 1 berarti hanya ada 1 ini jadi kurangi lagi ya kalau ribuan ada 4 1 2 3 4 nah berarti posisi ribuan ada paling depan ratusan disini sama ada 3 1 2 3 puluhan ada 2 1 2 gimana paham? udah ya kalau ditulis dengan angka menjadi seperti ini jadi apabila ditulis dengan angka menjadi ini 1 titik ya kalian menghitungnya dari sini 3 1 2 3 titik ya sini ya kasih titik ya jangan lupa 1325 dari mana nih dari mana nih dari sini 1 menempati nilai ribuan 3 menempati ratusan 2 menempati puluhan 5 menempati nilai satuan bagaimana sudah paham? mudah ya nah sekarang kita balik ayo sekarang kita tukar bilangan dari 2521 nah 2000 oh berarti kita tulis nih 2000 ya 500 500 21 21 21 mudah? nah sekarang kalian kerjakan lemar kerjanya kalau tidak masih ada yang belum paham atau mengerti boleh bertanya di grup WA kelas ya oke paham ya oke ditunggu hasilnya sekian mohon maaf apabila ada mencari yang kurang sempurna dalam penyampaiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih dadah kita kita selamat mencari Terima kasih.